. Bangkai 120 lumba-lumba air tawar ditemukan mengambang di anak sungai Amazon di Brasil selama seming terakhir. Kematian ratusan lumba-lumba sungai tersebut diduga disebabkan karena kekeringan dan cuaca panas. Institut Mamirawa, sebuah kelompok penelitian di Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Brasil menyebutkan dua lumba-lumba mati ditemukan pada Senin 2 Oktober 2023, waktu setempat di wilayah sekitar Danau TV. Para ahli percaya suhu air yang tinggi kemungkinan besar menjadi penyebab kematian lumba-lumba tersebut. Disebutkan, suhu air di wilayah Danau TV melebihi angka 39 derajat Celcius. Media setempat juga melaporkan, selain lumba-lumba, ribuan ekor ikan lainnya juga mati. Lumba-lumba sungai Amazon, sebagian besar berwarna merah jambu. Ia adalah spesies air tawar unik yang hanya ditemukan di sungai-sungai Amerika Selatan dan merupakan salah satu dari sedikit spesies lumba-lumba air tawar yang tersisa di dunia. Siklus reproduksi yang lambat membuat populasi mereka sangat rentan terhadap ancaman. Marmontel mengatakan, sekitar 8 dari setiap 10 bangkai yang ditemukan adalah lumba-lumba merah muda yang disebut BOTO di Brazil dan mewakili 10 persen dari perkiraan populasi mereka di Danau TV. BOTO dan lumba-lumba sungai abu-abu yang disebut, 7C, termasuk dalam daftar merah spesies terancam oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Institut Konservasi Keanekaragaman Hayati Chico Mendes di Brazil telah mengerahkan dokter hewan dan ahli mamalia air untuk menyelamatkan lumba-lumba yang masih hidup di danau tersebut. Para ilmuwan tidak mengetahui secara pasti apakah kekeringan dan panas merupakan penyebab meningkatnya kematian lumba-lumba. Namun mereka berupaya menyingkirkan penyebab lain, misalnya infeksi bakteri yang bisa membunuh lumba-lumba. Faktanya, sedikitnya terdapat 70 bangkai yang muncul ke permukaan pada akhir pekan lalu ketika suhu air Danau TV mencapai 39 derajat Celcius. Suhu tersebut lebih tinggi 10 derajat dibandingkan suhu rata-rata pada tahun ini. Suhu air menurun selama beberapa hari tetapi naik lagi pada hari Minggu menjadi 37 derajat Celcius. Aktivis lingkungan menyalahkan kondisi panas yang luar biasa ini sebagai penyebab perubahan iklim yang membuat kekeringan dan gelombang panas lebih mungkin terjadi dan parah. Ayan Fleisman, Koordinator Geospasial di Mamirawa Institut mengatakan, kekeringan berdampak signifikan pada komunitas tepi sungai di wilayah Amazon. Terima kasih telah menonton!